Agar tak lupa hafalan Al-Quran, ini tips dari orang tua tiga hafiz termuda di dunia. Oleh Mughlisin BK, Juli tahun 12, 2015. Artikel tahun lalu, bersama dakwah.net. Salah satu keluhan banyak orang yang berusaha menghafal Al-Quran adalah mudah lupa. Malam hari hafal, besuk siangnya sudah lupa. Hari ini hafal, pekan depan lupa. Bagaimana agar tidak lupa hafalan Al-Quran, berikut ini tips dari Dr. Kamil El Labudi dan Dr. Razia Abdul Munim El Gayar, orang tua dari tiga hafiz termuda di dunia. Membiasakan Salat Tahajud Ketika seseorang mengeluh mengapa ia mudah lupa hafalan Al-Quran, Dr. Kamil El Labudi menyarankan agar orang tersebut membiasakan Salat Tahajud. Salat Tahajud merupakan sarana mendekat kepada Allah SWT yang dahsyat dan berefek pada bersihnya hati sehingga mudah mengingat Al-Quran. Sebaliknya, hafalan Al-Quran sulit bersatu dengan hati yang kotor. Memperbanyak doa, sebab Allah lah yang menguasai hati manusia. Dia yang menurunkan kalam-kalam sucinya sebanyak 114 surat. Dia pula yang berkehendak meletakkan hafalan kalam suci ke dalam hati hamba yang dikehendakinya. Maka perbanyaklah doa kepada Allah, khususnya di sepertiga malam yang terakhir setelah Salat Tahajud agar Allah berkenan menjadikan kita penghafal Al-Quran. Mengulang hafalan dalam Salat Sunnah Surat atau ayat yang telah dihafal hendaknya dibiasakan dibaca saat Salat Sunnah. Dengan demikian, hafalan itu terjaga secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Wirid Harian Ketika diwawancarai oleh penulis buku Rahasia Sukses 3 Hafiz Quran Cilik Mengguncang Dunia, Dr. Rasya Abdul Munim El-Gayar menyarankan agar penghafal Al-Quran merutinkan Wirid Harian. Setelah ketiga anaknya hafal 30 jus, mereka bertiga rutin membaca 3 jus Al-Quran setiap hari. Wirid Harian dengan membaca 3 jus inilah yang menjadi murajah mereka. Untuk menyelesaikan Wirid Harian 3 jus ini, mereka rata-rata membutuhkan waktu 2,5 jam. Dengan 4 tips ini, terbukti Tabarak, Yazid dan Zinah bukan hanya hafal Al-Quran di usia 4,5 tahun sehingga menjadi 3 Hafiz termuda di dunia. Namun Allah juga menjaga hafalan mereka, baca juga ini yang dilakukan ibu 3 Hafiz termuda di dunia saat hamil. Semoga kita dimudahkan Allah menjadi penghafal Al-Quran. Semoga anak keturunan kita juga dimudahkan Allah menjadi penghafal Al-Quran. Dan kita semua dijaga oleh Allah sehingga tidak lupa hafalan Al-Quran. Muflisin BK, bersama dakwah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.